Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan papan Satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan ramai orang Dimana sebelum ini kita tahu Setelah selesainya PRU15 pada tahun lepas Memang hangat, memang viral di media Dimana kita dapat tahu bahawa ada petisyen yang difilkan Untuk calon ahli parlimen Ataupun calon yang menang Di beberapa ahli parlimen yang dimenangi oleh PAS Namun pada akhirnya keputusan mahkamah sebelum ini Yang mengesahkan kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS yang kekal tidak dibatalkan Walaupun terdapat beberapa Terdapat parlimen yang lain Yang dimenangi oleh calon PAS Yang dibatalkan kemenangannya Pada akhirnya Dalam satu artikel Dari Malaysia kini BN mohon mahkamah rayuan Batalkan kemenangan Hadi di Marang Nah kita dapat melihat bahawa Setelah keputusan mahkamah yang mengesahkan kemenangan Hadi Tidak dibatalkan Dimana petisyen dari barisan nasional telah ditolak Dan Hadi tetap kekal sebagai ahli parlimen Marang Namun kita mendengar lagi berita susulan Dari Malaysia kini Pada 3 Julai BN mohon mahkamah rayuan Batalkan kemenangan Hadi di Marang Kita dapat melihat bahawa Kesungguhan barisan nasional yang mahu Kemenangan Hadi tetap dibatalkan Persoalan yang pertama Kenapa Barisan nasional begitu bersungguh-sungguh sekali Ingin kemenangan Hadi Awang dibatalkan Adakah memang Ada sebuah cerita Yang hanya diketahui oleh BN Seperti yang kita tahu Ada dakwaan dari ramai orang Ada dakwaan dari pemimpin politik sendiri Yang menyatakan Hadi Awang ataupun Parlimen Marang Kemenangan di Parlimen Marang oleh Kepimpinan PAS Adalah disebabkan suapan duit Ataupun Sogokan uang Ataupun rasuah Nah saudara-saudara Dalam artikel ini BN Memohon mahkamah rayuan Untuk membatalkan Kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang Di kawasan Parlimen Marang Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arief Berkata Calon BN Bagi kawasan itu Jasmira Otman Pada 28 Jun Telah memfailkan rayuan Terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Di Kuala Terengganu Sehari sebelum itu Pada 27 Jun Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Hassan Abdul Ghani Telah menolak petisyen Pilihan Raya Daripada Jasmira Dan memerintahkan Pempetisyen membayar Kos RM50,000 Kepada Hadi Media sebelum ini melaporkan Petisyen itu Difailkan 3 Januari Di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Mengikut Akta Kesalahan Kilihan Raya 1954 Pengurusi UMNO Terengganu Ahmad Said Dilaporkan berkata Antara perkara Yang dikabangkitkan Dalam petisyen itu Melibatkan dakwaan PAS Telah merasua pengundi Dengan mengagihkan Bantuan keuangan Daripada kerajaan negeri Melalui inisiatif I Pension I Belia Dan I Student Antara 15 Dan 17 November Tahun lepas Menjelang PRU 15 Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan papan semua Kita dapat melihat Bahawa Barisan Nasional Begitu Bersungguh-sungguh Untuk membatalkan Kemenangan Pilihan Raya Umum ke-15 Yang dimenangi Di Parlimen Marang Iaitu Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awam Adakah ada Cerita di sebalik Kesungguhan Kepimpinan Barisan Nasional Untuk membatalkan Kemenangan Hadi Setelah Walaupun mahkamah Sebelum ini mengumumkan Kemenangan Hadi Tidak dibatalkan Tapi BN Sekali lagi Tetap melawan Mahu Kemenangan itu Dibatalkan Adakah memang Ada cerita Ataupun ada Udang di sebalik batu Di sebalik Kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awam Di Parlimen Marang Semua itu Menjadi persoalan Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat Hormati sekalian Setelah keco Ataupun Viral Baru-baru ini Berkaitan dengan Isu rasuah Di KLIA Sudah pasti Salah satu menteri Yang terlibat Yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Singh Dan juga Pelancong Cina Yang didakwa Diselamatkan oleh Menteri tersebut Daripada Pegawai emigresen Sudah pasti Ini menjadi Menarik perhatian ramai Pada akhirnya SPRM Yang mengesahkan Akan memanggil Kedua-dua individu ini Namun Apa yang mengejutkan Saudara-saudara Dimana dalam Satu artikel Mengesahkan Dari MalaysiaGazet.com Tiong King Singh Tidak muncul Di SPRM Jadi adakah Ini menjadi Petanda Persoalan yang Pertama sudah Pasti bermain Di fikiran Ramai orang Terutamanya Netizen-netizen Sudah pasti Persoalan yang Bermain di Fikiran kita Kemana Tiong King Singh Pergi Adakah beliau Lari Ataupun Adakah beliau Mempunyai Kerjaan yang Lebih mustahab Selain daripada Bertemu Dengan Pihak SPRM Berkaitan dengan Isu rasuah Di KLIA Yang menjadi Kecoh Baru-baru ini Dalam artikel ini Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh Tidak kelihatan Di ibu pejabat SPRM Media yang Berkampung Sejak jam 9 pagi tadi Turut tidak Menemui Seorang pelancong Yang diselamatkan Oleh King Singh Memasuki Suruhanjaya Siasatan itu Artikel ini Diterbitkan pada 3 Julai 2023 Kedua-dua mereka Sepatutnya Disoal siasat Oleh SPRM Hari ini Pada 3 Julai Berhubung Insiden yang berlaku Di Lapangan terbang Antara bangsa Kuala Lumpur KLIA King Singh Didakwa Melepasi Kaunter Jabatan Immigration Untuk Menyelamatkan Seorang pelancong China Yang ditahan Oleh jabatan itu Sebelum ini King Singh Menegaskan Akan merujuk Kepada SPRM Untuk Menyiasat Dalang penyebaran Video Kekecohan Yang mendakwa Beliau Menyalah Guna kuasa Di KLIA Beliau Terut mendakwa Video itu Dirakam oleh Pegawai Jabatan Immigration Yang berada Di tempat Kejadian Tindakan Yang didakwanya Sengaja Untuk Menutup Kesalahan Serta Aktiviti Rasuah Yang berlaku Di balai Ketibaan Berkenaan Nah saudara-saudara Menjadi kejutan Ramai orang Adakah Menteri Pelancongan Ataupun Tiong King Singh Datuk Seri Tiong King Singh Mempunyai Perkara Yang lebih Mustahak Berbanding Dengan Bertemu Dengan Pihak SPRM Dan Persoalan Yang seterusnya Adalah Kenapa Kedua-dua Mereka Bersama-sama Tidak Dapat Menghadirkan Diri Di Pejabat Ataupun Di SPRM Untuk Meneruskan Ataupun Melaksanakan Panggilan dari SPRM Bahawa mereka berdua Sebatunya Berjumpa dengan Pihak SPRM Pada 3 Julai Namun Kelibat Kedua-dua Individu tersebut Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Singh Dan Pelancong Cina Yang didakwa Diselamatkan oleh Tiong King Singh Kedua-dua Mereka tidak Menghadirkan diri Jadi saudara-saudara Ini menimbulkan Banyak lagi pertanyaan Menurut Anda Saudara-saudara Apapula Komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa Bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Ini lagi satu kejutan Kepada seluruh Malaysia Dimana Salah satu individu Ataupun pemimpin terkenal Saya boleh katakan Ini pemimpin terkenal Disebabkan Ini adalah Individu ini Disebut Adalah Seorang bekas Menteri Nah saudara-saudara Tiba-tiba pula Viral baru-baru ini Ataupun hangat Baru-baru ini Tentang isu Yang Di Isu yang dinaikkan Oleh Alif Syukri Dalam satu artikel Dari Astro Awani Alif Syukri Tuntut Bekas menteri Bayar hutang Puluhan juta Wow Persoalannya Saudara-saudara Siapakah Bekas menteri tersebut Yang dituntut Oleh Alif Syukri Untuk membayar hutang Puluhan juta Ahli perniagaan Yang juga Pempengaruh Datuk Alif Syukri Kamar Zaman Menuntut Seorang bekas menteri Bergelar Tansri Untuk menjelaskan Hutang Berjumlah Puluhan juta Kepadanya Alif mendakwa Beliau berkali-kali Coba menghubungi Individu tersebut Namun Sehingga kini Masih tiada respon Tak akan Bekas menteri Macam ini Saya hubungi Dia tak angkat Saya whatsapp Dia tak balas Dulu Nak minta bantuan Dialah Terhege-hege Nak jumpa saya Saya tak nak cerita Perkara sebenar Nanti malu Satu keluarga Tansri Jadi saya Sabar sahaja Orang langkawi Mesti kenal Dia hartawan Satu Malaysia Katanya Dalam satu hantaran Nah saudara-saudara Adakah Kenyataan Ataupun artikel ini Menyatakan Saya tak nak cerita Perkara sebenar Nanti malu Satu keluarga Tansri Jadi saya sabar Sahaja Orang langkawi Mesti kenal Dia hartawan Satu Malaysia Persoalannya Kenapa Dinyatakan Dalam artikel ini Orang langkawi Harus Mesti kenal Dia hartawan Satu Malaysia Nah saudara-saudara Adakah bekas menteri Ini berasal Dari langkawi Ini adalah Kenyataan Dari Alif Syukri Dalam satu hantaran Di Instagram Pada ahad Hantaran tersebut Mendapat perhatian Pengguna Di laman maya Berkenaan Dengan lebih 11 ribu Tanda suka Diberikan Pemilik account Bernama PZHasan88 Mendakwa Bahwa Dia cukup Mengenali Tansri itu Saya kenal Tansri ini Sebab saya pernah Bekerja Di hotel Miliknya Saya berhenti Dari hotel itu pun Sebab malas Tak sebut Kata PZHasan88 Dalam ruangan Komentar Antaran Alif Syukri itu Seorang lagi Individu Yang bernama Eza Undersko Azaiti Dipercayai Bekerja Di bawah Tansri tersebut Berkata Ramai dalam Talangan pekerja Termasuk dirinya Tidak dibayar gaji Semenjak pandemi COVID-19 Saya tidak akan Halal dunia Dan akhirat Duit gaji saya Ujarnya Di setelah-setelah Akhirnya Influencer Ataupun pengaruh Alif Syukri Dalam satu kenyataan Dari artikel Asroawani.com Alif Syukri Untuk bekas Menteri Bayar hutang Puluhan juta Bagi saya Ini satu lagi Kejutan Mungkin juga Ini menjadi Kejutan Kepada Tun Mahadi Disebabkan Dalam artikel ini Mengesahkan Dalam sebuah Perenggan Dalam artikel ini Saya tak nak Cerita perkara Sebenar Nanti malu Satu keluarga Tan Sri Jadi saya sabar Saja Orang langkawi Mesti kenal Dia hartawan Satu Malaysia Persoalannya Yang disebutkan Disini adalah Orang langkawi Adakah Bekas menteri Tersebut adalah Orang langkawi Nah Sedera-sedera Semua menjadi Persoalan Jadi apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info Yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan Dan puan-puan Yang saya Amat hormati sekalian Satu berita Mengejutkan Satu dukacita besar Untuk Malaysia Dengan disahkan Pemergian yang pasti Mendukacitakan ramai Dimana saya ambil Dalam satu artikel Dari BH Online Ataupun Biharian.com Yang bertajuk Agong Permaisuri Zahir Takzia Kepada keluarga Mangsa Tragedi Kepala Air Ini sudah pasti Menjadikan Pemergian Yang mengejutkan Rakyat Malaysia Mengejutkan ramai Disebabkan ini Berlaku di Malaysia Dan pasti Mendukacitakan ramai Terutamanya Kepada rakyat Malaysia Dan kepimpinan Politik di Malaysia Dalam artikel ini Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Menjahirkan Menjahirkan Ucapan Takzia Kepada seluruh Keluarga Sepuluh Mangsa Lemas Tragedi Kepala Air Di Jeram Air Putih Cukai Terengganu Turut Menjahirkan Ucapan Takzia Ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria Sepuluh Mangsa Tragedi itu Ialah Aziza Eyi 40 tahun Karim Abdullah 39 tahun Putri Balkis Izati Abdul Rahman 18 tahun Putri Alia Maisarah Karim 16 tahun Putri Norfatin Karim 14 tahun Putri Nur Irina Natasha Karim 10 tahun Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun Muhammad Hazik Zikri Karim 6 tahun Putri Ariana Umairah Karim 4 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun Ini satu berita yang pasti mendukacitakan ramai dan kita berdoa supaya keluarga besar mangsa yang terlibat diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini Menerusi hantaran di laman Facebook Istana Negara Seri Paduka berdoa turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian itu dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mangsa sabar serta tabak menghadapi dugaan dan suasana pilu itu Media melaporkan 10 individu dengan 9 daripadanya adalah sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir Kuantan Pahang manakala seorang lelaki dari Batu Pahat Johor dipercayai tunang kepada seorang daripada ahli keluarga itu pergi ke jeram air putih untuk berkela pada Sabtu sebelum dihanyutkan arus deras fenomena itu sementara itu Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan penyelamat serta orang ramai yang menyertai operasi mencari dan menyelamat SAR ke semua mangsa tragedi terdahulu Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanian Ramlan dilaporkan berkata SAR yang bermula semalam membabitkan 30 anggota PDRM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 65 Pasukan Gerakan Am PGA 46 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM 4 Badan Bukan Kerajaan 4 Pasukan khas teknikal oleh orang awam 9 serta dibantu 2 unit anjing pengesan K9 JBPM Salam takzir diucapkan kepada seluruh mangsa seluruh keluarga mangsa yang terlibat Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info Padu Info Hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya amat hormati sekalian Setelah kecoh ataupun viral baru-baru ini berkaitan dengan isu rasuah di KLIA sudah pasti salah satu menteri yang terlibat yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Sing dan juga Pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh menteri tersebut daripada pegawai emigresen sudah pasti ini menjadi menarik perhatian ramai pada akhirnya SPRM yang mengesahkan akan memanggil kedua-dua individu ini namun apa yang mengejutkan saudara-saudara dimana dalam satu artikel mengesahkan dari malaysiagazet.com Tiong King Sing tidak muncul di SPRM jadi adakah ini menjadi petanda persoalan yang pertama sudah pasti bermain di fikiran ramai orang terutamanya netizen-netizen sudah pasti persoalan yang bermain di fikiran kita kemana Tiong King Sing pergi adakah beliau lari ataupun adakah beliau mempunyai pekerjaan yang lebih mustahap selain daripada bertemu dengan pihak SPRM berkaitan dengan isu rasuah di KLIA yang menjadi kecoh baru-baru ini dalam artikel ini Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing tidak kelihatan di ibu pejabat SPRM media yang berkampung sejak jam 9 pagi tadi turut tidak menemui seorang pelancong yang diselamatkan oleh King Sing memasuki Suruhanjaya siasatan itu artikel ini diterbitkan pada 3 Julai 2023 kedua-dua mereka sepatutnya disoal siasat oleh SPRM hari ini pada 3 Julai berhubung insiden yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA King Sing didakwa melepasi kaunter jabatan imigresen untuk menyelamatkan seorang pelancong Cina yang ditahan oleh jabatan itu sebelum ini King Sing menegaskan akan merujuk kepada SPRM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa beliau menyalah guna kuasa di KLIA beliau turut mendakwa video itu dirakam oleh pegawai jabatan imigresen yang berada di tempat kejadian tindakan yang didakwanya sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di balai ketibaan berkenaan nah saudara-saudara menjadi kejutan ramai orang adakah Menteri Pelancongan ataupun Tiong King Sing Datuk Seri Tiong King Sing mempunyai perkara yang lebih mustahak berbanding dengan bertemu dengan pihak SPRM dan persoalan yang seterusnya adalah kenapa kedua-dua mereka bersama-sama tidak dapat menghadirkan diri di pejabat ataupun di SPRM untuk meneruskan ataupun melaksanakan panggilan dari SPRM bahawa mereka berdua sepatutnya berjumpa dengan pihak SPRM pada 3 Julai namun kelibat kedua-dua individu tersebut Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing dan pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh Tiong King Sing kedua-dua mereka tidak menghadirkan diri jadi saudara-saudara ini menimbulkan banyak lagi pertanyaan menurut anda saudara-saudara apapula komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan papan satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan ramai orang dimana sebelum ini kita tahu setelah selesainya PRU15 pada tahun lepas memang hangat memang viral di media dimana kita dapat tahu bahawa ada petition yang difailkan untuk calon ahli parlimen ataupun calon yang menang di beberapa ahli parlimen yang dimenangi oleh PAS namun pada akhirnya keputusan mahkamah sebelum ini yang mengesahkan kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS yang kekal tidak dibatalkan walaupun terdapat beberapa terdapat parlimen yang lain yang dimenangi oleh calon PAS yang dibatalkan kemenangannya pada akhirnya dalam satu artikel dari Malaysia Kini BN mohon Mahkamah Rayuan batalkan kemenangan Hadi di Marang nah kita dapat melihat bahawa setelah keputusan mahkamah yang mengesahkan kemenangan Hadi tidak dibatalkan dimana petisyen dari Barisan Nasional telah ditolak dan Hadi tetap kekal sebagai ahli parlimen Marang namun kita mendengar lagi berita susulan dari Malaysia Kini pada 3 Julai BN mohon Mahkamah Rayuan batalkan kemenangan Hadi di Marang kita dapat melihat bahawa kesungguhan Barisan Nasional yang mahu kemenangan Hadi tetap dibatalkan persoalan yang pertama kenapa Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh sekali ingin kemenangan Hadi Awang dibatalkan adakah adakah memang ada sebuah cerita yang hanya diketahui oleh BN seperti yang kita tahu ada dakwaan dari ramai orang ada dakwaan dari pemimpin politik sendiri yang menyatakan Hadi Awang ataupun Parlimen Marang kemenangan di Parlimen Marang oleh kepimpinan PAS adalah disebabkan suapan duit ataupun sogokan uang ataupun rasuah nah sederah-sederah dalam artikel ini BN memohon Mahkamah Rayuan untuk membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di kawasan Parlimen Marang Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arief berkata calon BN bagi kawasan itu Jasmira Otman pada 28 Jun telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu sehari sebelum itu pada 27 Jun Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Hassan Abdul Ghani telah menolak petisyen Pilihan Raya daripada Jasmira dan memerintahkan pempetisyen membayar kos RM50,000 kepada Hadi media sebelum ini melaporkan petisyen itu difailkan 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut akta kesalahan Pilihan Raya 1954 Pengurusi Amno Terengganu Ahmad Said dilaporkan berkata antara perkara yang dikabangkitkan dalam petisyen itu melibatkan dakwaan PAS telah merasua pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif I-Pension I-Belia dan I-Student antara 15 dan 17 November tahun lepas menjelang PRU 15 jadi saudara-saudara tuan-tuan dan apapun semua kita dapat melihat bahawa Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh untuk membatalkan kemenangan Pilihan Raya umum ke-15 yang dimenangi di Parlimen Marang yaitu Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awam adakah ada cerita di sebalik kesungguhan kepimpinan Barisan Nasional untuk membatalkan kemenangan Hadi setelah walaupun mahkamah sebelum ini mengumumkan kemenangan Hadi tidak dibatalkan tapi BN sekali lagi tetap melawan mahu kemenangan itu dibatalkan adakah memang ada cerita ataupun ada udang di sebalik batu di sebalik kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awam di Parlimen Marang semua itu menjadi persoalan jadi saudara-saudara tuan-tuan dan papan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati